Pemirsa seorang perempuan di bawah umur di Cengkaring, Jakarta Barat dijual sang kekasih ke laki-laki hidung belang hingga hamil 6 bulan. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami trauma. Kejadian tragis terjadi di Cengkaring, Jakarta Barat di mana seorang perempuan di bawah umur menjadi korban penjualan oleh kekasihnya kepada seorang lelaki hidung belang hingga akhirnya hamil 6 bulan. Kasus ini mengejutkan masyarakat dan menimbulkan kejaman yang mendalam terhadap praktik kejahatan yang keji dan merugikan ini. Korban yang tidak disebutkan namanya untuk melindungi privasinya mengalami trauma berat akibat perbuatan keji pelaku. Kekasihnya yang seharusnya menjadi pelindung dan pendampingnya justru menjualnya kepada orang lain melalui media sosial. Hal ini menunjukkan betapa rentannya perempuan muda terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia, serta perlunya perlindungan yang lebih kuat terhadap anak-anak dan remaja. Personel Polsek Cengkaring dengan cepat bertindak dan berhasil menangkap dua pelaku yang terlibat dalam penjualan korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui bahwa kedua pelaku dengan nekat menjual kekasihnya hingga mengalami kehamilan 6 bulan. Tindakan keji ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan masa depan dan kesejahteraan korban secara permanen. Kasus ini mengungkapkan kengerian perdagangan manusia di era digital saat ini, di mana media sosial seringkali digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi kejahatan seperti ini. Ancaman hukuman 10 tahun penjara yang dihadapi oleh kedua pelaku menunjukkan seriusnya kasus ini di mata hukum, namun juga mengingatkan bahwa perlindungan dan keadilan harus diperjuangkan dan lebih gigi. Tersangka yang juga memberi hubungan dengan korban tinggal bersama di salah satu unit apartemen tersebut, kemudian tersangka membuat akun media sosial untuk menawarkan korban kepada orang-orang untuk dilakukan B.O. Terima kasih dan sampai jumpa.